Jalan di Bandung di bulan Juli ini, pertengahan lah kurang lebihnya Minggu ke-2 Itu terjadi rekayasa lalu lintas di 2 ruas jalan sih di Bandung Yang pertama adalah di Tuka Jadi, yang kedua adalah di Cepa Ganti Kita mau lihat-lihat aja, terus sekalian juga nanti kita mau nanya-nanya sama papa tugas kepolisian Atau dari bapak-bapak di Subya yang ada di jalan kira-kira Ini kita tanggal 17 Juli 2019 kira-kira di Minggu... Ini sudah hari keberapa ya? Hampir hari terakhir sih karena di 18 Juli 2019 Dua hari terakhir ya? H-1 H-1 ya? Eh, iya bener H-1 ya? H-1 H-1 Apa namanya? Berakhirnya rekayasa uji coba lalu lintas di Tuka Jadi dan juga Cepa Ganti Betul Kan kemarin juga kita sempat live, sempat apa namanya ya, surveil lagi Betul Nah Makanya kita sekarang mau sekalian nanya-nya-nya petugas sama keluarganya H-1 H-2 kita bikin.. H-1 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 tadi kan kita udah ngomong mau ketemu sama bapak polisi yang ada disini iya kita bakal tanya-tanya jadi kita langsung masuk ke sana masuk ke sana duluan nih ini saya agak aduh segan coy segan seharus S666AN coy oke mari kita tunggu sebenernya gak gak di klikan nih langsung aja kita tanya ya jangan sangat siang pak maaf maaf mengganggu waktunya ini kita datang dari info bdk kalian dulu dari info bdk kenalin dulu pas bentar ini maaf bentar ini maaf bentar ini maaf baik baik nah jadi kita tuh lagi eksperimen juga gitu tentang program RLL Cipaganti dan Suka Jadi jadi hari pertama itu kita sudah coba banyak juga wargi Bandung yang bertanya kenapa direkayasa seperti ini jadi mungkin karena kita masih awam kurang tahu gitu mungkin bapak bisa menjelaskan sedikit gitu jadi memang jalur Suka Jadi kenapa kita rekayasa baik sebenarnya sudah sudah sering dilakukan rekayasa baik sudah beberapa kali termasuk di cemara ya pernah melingkar di cemara oh iya betul 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 jadi kita buat satu arah sekarang Cipaganti lancar lancar terasa sih kita kemarin lewat itu pak lancar Suka Jadi juga Suka Jadi juga lancar kemudian juga Ciamplas lancar Ciamplas lancar Hotel Grand Cokro betul sampai dengan ada yang lain ke Lampit padat betul depan SMA 2 padat nah kalau sekarang kepadatan mungkin hanya sampai mencapai pertigaan advent iya iya pertigaan advent gitu nah tapi ada kendala sekarang kendala yang menjadi muara disini betul bener sebagian wargi Bandung pak merasakan aduh lah jadi majanti bawah katanya gitu iya nah ini alasannya bapak punya nih terima kasih nah mungkin gini juga nah kita akhirnya harus merubah nama tuangnya mas nah Siklus Time Siklus Time oh baik oh traffic light nah jadi gimana mas sobat jadi kita merubah Siklus Time traffic light yang dulunya 5 fase yang ini sebenarnya jadi 4 fase baik kita karena volume lulus paling besar dari arah timur kita panjangkan waktu hijaunya menjadi 189 detik dari berapa detik? dari 80 detik dari 80 detik dari 80 detik ya? sebenarnya kita sudah cek prediksi bahwa kemarin itu seharusnya jalur-jalur padat itu sudah terjadi jalur padat itu salah satu wisata itu dagu betul dagu bengkok, jajawai iya kemudian sini suka jadi cipaganti karena kendaraan yang masuk ke Bandung kalau kita hitungannya kita hari biasa weekday itu kurang lebih 7000 kendaraan masuk sehari itu roda 2 dan roda 4 roda 4 roda 2 kalau roda 2 mungkin lebih ya yang melintas di jalur pastri digabung dengan ini hanya 7000 itu hanya kendaraan biasa baik nah kemudian kalau weekend kalau weekend yang masuk itu 12000 itu masih relatif kita bilang kuning situasi kuning lah tidak kalau gitu tapi kalau sudah lebih dari sampai mencapai 15000 kendaraan masuk itu sudah merah baik baik berarti anggota sudah siap-siap akan ada kepadatan ya khususnya jalur suka jadi cipaganti dagu kemudian setiap budi ya itu pasti terjadi kepadatan baik tapi kemarin kita lihat yang masuk itu malah 17000 wow waduh kita sudah bilang wah ini pasti padat nih sudah banyak yang masuk kemudian sedang ada rekayasa prediksi kita akan masuk tapi ternyata ditunggu mulai dari junat sore luar malam lancar kita pikir besok mungkin malam minggu sabtu siang biasanya sudah padat ya sabtu siang lancar kemudian sabtu malam minggu lancar hari minggu yang lebih lancar dan berarti kata saya berarti sudah mulai tidak bermasalah iya jalur suka jadi setiap budi ini tidak akan jadi masalah siap kalau gitu terima kasih pak sep terima kasih banyak paris juga terima kasih banyak bapak sep terima kasih banyak pak terima kasih banyak kita mau jalan-jalan lagi sekalian coba lagi ini hari kelima keatas ya sampai keatasnya kalau begitu ya kita langsung coba lagi pak assalamualaikum setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari ya hampir setiap hari setiap pergi sekolah ya setiap hari kalau saya mas sangat diberatkan ya jalan di satu arah yang gini karena untuk mengantar anak pagi-pagi susah harus putar jauh jauh kalau untuk awalnya sih kita bingung juga ya kaget juga ini kok jadi macet awalnya tuh keatas hari pertamanya hari keduanya juga kita masih keterganggu juga tapi karena dengan jalannya waktu mungkin jadi terbiasa sangat berbeda dengan dulu waktu 2 jalur 2 jalur tuh kelihatan kita parking biasanya rame sekarang sekarang parkir udah sepi sebenarnya sih bagus aja karena yang pastinya kan membuat pemengkuran di macetan cuman mungkin buat beberapa pelajar akses ke sekolahnya mungkin jadi lebih jauh iya iya enggak 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 sama sekali itu merugikan mungkin untuk awal kita belum tahu ya karena ini kan baru awal ya kalau untuk macetan pasti tidak iya kalau saya lihat sih belum belum bisa menyelesaikan masalahnya karena faktanya macet masih masih ada kalau jalan mah tetap kayak yang dulu aja dibuat arahin gitu pengennya iya pengennya gitu kalau ini mah untuk ases dari jalan tol langsung menuju ke lembang enaknya gitu kalau untuk masyarakat sini mah ya repot jalan diginiin ya harapannya memang jalur ini harus lancar ya tapi kelihatannya solusinya bukan bukan satu jalur ini dua jalur tapi bisa tengah-tengah itu mungkin kelebaran jalan yang mungkin yang lebih cepatnya gitu kan ya harapannya sih semoga rekayasa ini dapat diterima oleh semua apa masyarakat ya terutama yang di daerah sini juga karena mereka kan juga harus bisa mencari jalan yang cepat dan efisien untuk ke rumahnya atau ke tempat kerjanya seperti itu baiklah baiklah kita sudah berjalan-jalan wargi bandung mana kameranya sini ya ada di sini ada di sini ada juga mineknya jangan karena nyetir ya tetap steady kita sudah berjalan-jalan di tanggal 17 Juli 2019 hari ini hari terakhir hari terakhir hamilnya satu terakhir ya betul hamil satu ya hamil satu besok terakhir betul besok terakhir dari rekayasa lalu lintas si pak gaji dan juga suka jadi kerasa sih kalau min F ya tadi juga kita sudah benar-benar ngarep penjelasan dari benar gitu ya karena ya min F sih sudah ngerasain karena kita waktu itu pernah live 2 kali memang di awal-awal mah ya masih paru sih gitu masih ke awal sih kalau sekarang mungkin sudah pada ngerti arusnya harus kemana aja polanya ya tadi kata min E juga polanya sudah pada ngerti sudah di hafalin betul kerasa sih alhamdulillah lancar cuman memang beberapa masih harus di dikaji atau apa sih dikaji ulang dikaji ulang ya diperbaiki dan dikaji ulang itu juga dalam proses oleh bapak-bapak di ngasar lantas polos labes juga dan juga di sub kota bandung gitu pergi bandung ya kalau gitu terima kasih udah nonton kita pada kali ini di episode jalan-jalan kayaknya sekarang kita menonton ke disini ya betul jalan-jalan terima kasih banyak mohon mohon kalau sudah salah salah kata tetap enjoy bandung mati kota bandung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati